Ancaman bencana di perbatasan jilid sembilan. Sesaat kemudian, siang kean hiok masuki piyau ke dalam sakunya, lantas ia berbangkit. Ia sudah ambil putusan, akan bicara sama itu pendekta dan kawannya, untuk belajar kenal. Tapi, baru saja ia berdiri, atau di bawah laut yang ia dengar berketoprakannya kaki kuda, yang berhenti di muka rumah makan itu, sesudah mana, tertampak dua orang lari naik, tindakan kakinya di tangga ada sangat berisik. Dua orang itu ada punya tubuh yang besar dan romanyang bengis, kepala mereka tertutup tudung bambu yang lebar, tubuh mereka dikerbongi mantel, dari ujung yang mana ada menetes air hujan. Mereka punya kasut rumput basah dan kotor dengan air lumpur. Mereka ini mengawasi ke seluruh kamar, kemudian mereka samperi in hei hong leong. Siang koan hiok bercuriga, ia memasang meta, ia bersiap. Dua orang itu berdiri di depannya orang tua ini. Apakah tuan ada siang koan elootat hoa? Tanya satu di antaranya, suaranya besar, tapi sikapnya cukup menghormat. Siang koan hiok manggut. Benar, sahut ia. Tapi aku belum kenalkan orang, jiwi ye. Mendengar demikian, alisnya dua orang itu berdiri, Mereka bersenyum sindir, tetapi mereka tertawa. Mana setimpal akan kita bersahabat dengan lootat hoa kata pula yang satu. Sebenarnya tak usah lootat hoa menanya lagi, karena kau toh sudah tahu bukankah sahabat lootat hoa sudah persembahkan suatu macam bingkisan. Dengan melihat barang itu, pasti lootat hoa akan ketahui sendiri duduknya hal. Sekarang ini, sahabat lootat hoa itu ada sedang duduk menantikan di dalam sebuah rumah berhala, jauhnya dari sini cuma tujuh atau delapan li. Kita sengaja diutus kemari, untuk menyambut. Kita dipesan buat tak usah menyebutkan si dan nama, sebab lootat hoa. Toh sudah tahu semua. Sahabat itu percaya, karena persahabatan kekal beberapa tahun, tak nanti lootat hoa tampik undangannya ini. Umparaannya lootat hoa sudah dahar dan minum cukup, selahkan sekarang juga kata orang berangkat. Sebagai seorang kalangan kangau dengan pengalaman beberapa puluh tahun, siang kean hiok mengerti maksudnya musuh, dan ia mengerti juga bahwa, sendirian saja, ia sedang hadapi bencana hebat ia pergi dan itu berarti hampirkan jalan mati. Akan tetapi, ia kenal harga dirinya, ia hendak lindungi ia punya kehormatan. Maka ia kertak gigi. Baiklah ia jawab. Dan itu artinya, ia telah terima undangan, atau lebih benar tantangan itu. Terima kasih, Jiyawie, untuk kedatangan kau ini. Memang, juga, dengan kedatanganku ini hari, aku berniat kunyungi aku punya sahabat itu. Sudah selajaknya yang aku mesti mengunyungi ia terlebih dahulu. Tapi ini aku tak bisa segera lakukan, karena aku lagi tunggui kedatangannya satu sahabatku dengan siapa aku berjanji akan bertemu di serni. Maka, maafkan aku, aku harus menunggu lagi sekian saat. Silahkan Jiyawie kembali terlebih dahulu, sebentar setelah jam 2, aku pasti akan pergi ke sana. Ucapanku ini adalah satu janji. Maafkan aku, aku tak undang lagi Jiyawie untuk minum. Sembari kata begitu, Siang Kuan Hiok angkat kedua tangannya, buat memberi hormat. Tetapi lebih benar, untuk mengusir kedua tetamu tak dikenal itu. Dua orang itu mengerti, mereka saling memandang, meti mereka memain, kemudian yang satu, dengan kera ragu, berkata, baiklah, lo otat hoa. Lo otat hoa ada seorang terhormat. Kita percaya tak nanti kau salah janji. Baik, silahkan lo otat hoa izinkan kita undurkan diri. Nah, sampai ketemu pula. Mereka berhenti bicara untuk segera putar tubuh, akan lari turun ke bawah lauteng. Siang Kuan Hiok berduduk pula setelah perginya dua orang itu. Biar bagaimana, ia ada bingung dan masgul. Ia punya saat ada saat dari bahagia besar. Dalam bingungnya itu, ia melirik kepada si pendeta dan sahabatnya. Akan tetapi, kapan ia sudah melihat, ia jadi kaget tak kepalang. Karena ia telah dapatkan satu meja dan kursi yang kosong, dua tetamu itu entah sudah pergi kemana, setau kapan perginya. Herannya, mereka bisa pergi dengan tak tertampak olehnya. Toh ia ada seorang yang berpengalaman, dua orang itu bertubuh besar, kalau mereka pergi, mereka mesti melewati tangga lauteng. Sayang, pikir ia. Aku justru hendak belajar kenal sama mereka atau datang itu dua bocah. Dengan begini lenyaplah satu ketika baik. Ia memandang pula kemeja si pendeta, piring mangkok, cawannya, masih belum ada jongos yang benahkan. Itu ada tanda bahwa orang baharu saja berlalu. Bingung dan masgul, jago tua ini mengelah nafas. Biar bagaimana, ia ada bersangsi, hatinya tidak tenteram. Apa yang bisa jadi hiburan juga padanya adalah harapannya berhubung sama perkataannya si pendeta tadi. Pendeta itu rupanya bersiap untuk bantu pebake yang lemah, dalam hal ini, ia punya pihak. Selagi siang kean hiok duduk bengong, datang jongos yang tadi bawakan ia sampul terisi pelawang, dan sekarang jongos itu bawakan ia satu sampul lain, sembari tertawa, dengan tangan kirinya menunjuk ke meja sebelah, tempatnya si pendeta dan kawannya. Dia ini kata, Hwa Shio Tua yang barusan bersantap di sini ada aneh sekali, baharu ia sampai di bawah, lantas ia kata bahwa ia ingat Tuan adalah ia punya dermawan yang ia kenal. Untuk menemui, akan naik pula ke lawateng, ia sungkan, maka itu ia minta pik dan kertas dari Tuan kuasa kita, untuk ia menulis surat. Ia menulis cepat sekali, setelah selesai, ia suruh aku bawa suratnya itu pada kau, Tuan, ia sendiri sudah lantas pergi. Habis kata begitu, ia angsurkan sampul itu, kemudian ia pergi benahkan cawan dan mangkok bekasnya si pendeta. Dalam bingungnya, siang kean hiok buka itu sampul, untuk baka suratnya, sesudah mana ia merasa, surat itu berharga lebih daripada selaksa cil emas, berharga lipat beberapa ratus kali. Surat itu memakai alamatnya siang kean hiok. Ini saja sudah bikin ini jago tua heran. Ia tak kenal si pendeta, kenapa dia itu ketahui ia punya si. Sudah begitu, bunyinya surat pun istimewa. Beginilah. Jalan dari Tongkowe ke kiri jauhnya delapan li ada sebuah tempat yang dinamakan Ahchwee, di situ ada sebuah berhala yang disebut Seihau Sye. Itulah ada berhala tempat pertemuan yang dijanjikan oleh Hui Tianho. Kapan sebentar jam 1 berbunyi, silahkan Tuan pergi ke berhala itu, di sana Pin Cheng nanti dengan dia meloloskan kau dari ancaman bencana. Habis itu, kita orang barangkali bisa duduk pasang ngomong, untuk Pin Cheng memberi keterangan. Tanda tangan dari surat itu adalah Bukoh Hweus Hieu. Siang Kuan Hieu Girang bukan main, terutama karena itu nama Bukoh. Sebab ia kenal baik namanya itu Pendeta, Jalah Bukoh Siansu. Hong Tio atau ketua dari Kuil Taika Syee di Oayegu Kiap di Sucoan. Dia itu adalah turunan dari Siau Limpei, namanya sangat kesohor. Ia ingat pada 20 tahun dulu, ketika ia lindungi Piau di bawahan sungai Tiangkeng, ia pernah bertemu dan berkenalan satu kali dengan Pendeta itu. Sekarang, setelah lewat banyak tahun, ia sampai lupa itu orang suci. Ia duga umurnya Pendeta itu ada 70 dan ada terlebih tua beberapa tahun dari ia sendiri, tetapi toh Romanya masih tetap segar, kecuali kumis jenggotnya, yang sudah pada putih. Setelah ingat Bukoh Siansu, Siang Kuan Hieu pun segera ingat si Pendeta empunya kawan, yang ia duga mesti ada saudara muda seperguruan dari Pendeta itu, Jalah Tin Lentai Hlapkat Kiansun. Ia ini punya usia sudah pasti belum lebih daripada 50 tahun, akan tetapi ilmu silatnya ada sangat dikagumi, ini, perbuatannya yang mulia ada banyak sekali. Delain pihak, Tai Hiap ini ada punya tabat yang lain daripada orang lain, Jalahaneh. Hatinya In He Hong Leong Jadu terbuka kapanlah ketahui maksud baik dari Bukoh Siansu. Ini adalah pengharapan yang ia tak pernah sangka. Dengan ada Pendeta itu sebagai pelindung gelap, Lata usah kuat merkan suatu apalagi maka itu, ia teriaki jongos, akan panasi lagi arak cuipat sian serta tambah sajurannya, sebab sekarang ia bisa minum dan dahar dengan bernapsu. Ilannya sembari minum, ia pikirkan apa yang ia mesti berbuat sebentar malam. Ia ada punya ketika, ia jatuh boleh ajalan di rumah makan itu. Siang Kuan Hiok menduga Hwi Tian Ho ada punya sarang di Tongkowek, dugaan itu keliru. Sebenarnya mereka ketemu satu pada lain secara kebetulan saja. Hwi Tian Ho sedang jalankan tugas yang diserahkan kepadanya oleh Kiyoko Kuebo. Ia berangkat dari Liok Siausan, ia pertama-tama pergi ke Kunbeng, untuk dengar kabar, buat selidiki sikapnya pembesar provinsi mengenai kekacauan di perbatasan Inlam dan Kui Chiu. Di Kunbeng, siang ia semunyikan diri, malam ia keluar kelajapan. Demikian ia dengar halnya Boko Kouk telah dapat bantuannya tentara suku Biao yang setiap pada pemerintah. Ia segera kirim laporan kepada Kiyoko Kuebo, ia sendiri, dengan ajak beberapa orangnya, segera angkat kaki. Ia tak ambil jalan tentara. Jalanan dari Kunbeng ke Kiyokcheng, ia jalan mutar dari belakang Kunbeng, jalan dari Pekekuannya berang di Tonglong, Choan, untuk lewat Piliang Ongsan, akan dari sini mutar pula dari Wee Sopo, Klehangkeng, ke Cio Liongsan, di El Tapal Batas, Guia Asut Bandit Biao di daerah itu. Apa mau, ketika ia sampai di Tongkowek, selagi mencari hotel, akan jauhkan diri dari gangguan. Hujan, ia dapat lihat In Hei Hong Leong. Ia mau bermalam di Tongkowek, besuknya ia hendak berangkat lebih jauh. Ia lihat Siang Kuan Hyok dari ia punya jendela lauteng, selagi ia memandang dari jendela keluar, maka hatinya jadi panas. Tapi ia masih bisa memikir, ia perintah satu orangnya pasang metu di rumah makan, satu yang lain ia titahkan cari perahunya musuh itu, guna cari tahu, musuh datang sendiri atau berkawan, setelah itu, ia kirim ia punya sampul Piau, untuk ancam musuh. Di lain pihak, ia cari tempat untuk pertemuan, jala itu kuil jauhnya 7 atau 8 li, untuk tempat pertemuan. Ia kirim dua orangnya, akan undang In Hei Hong Leong. Ia girang mendapat tahu yang undangannya telah diterima baik. Ia tak curiga, yang Siang Kuan Hyok pakai akal, akan melambati pertemuan, jala akal untuk menunggui sahabat. Ia tak takut sekalipun Siang Kuan Hilok berkawan, sebaplah tahu betul, di Tongkowek tak ada orang pandai dan kosan. Ia seperti sudah merasa pasti yang jiwanya Siang Kuan Hyok telah berada dalam genggah maunya. Ia pun tak khawatir musuh nanti angkat kaki, karena ia telah pasang metu di rumah makan itu, sedang ia sendiri, dari lauteng kamarnya, bisa lihat nyata orang yang keluar masuk di rumah makan itu. Tentu sekali Siang Kuan Hyok tidak menduga barang sedikit jua bahwa musuh berada demikian dekat dengan ia dan di bawah lauteng ada orangnya musuh yang senantiasa pasang mata. Dalam bingungnya, ia tidak tahu bahwa sebenarnya tadi ada dua ekor kuda lari larat sebagaimana di waktu datangnya. Karena ia ada punya waktu, sehabisnya bersantap, Siang Kuan Hyok turun dari lawateng, ia pulang ke perahunya. Ia tanya tukang perahu, apa benar ada gereja Seihau Syee dan berapa jauh letaknya gereja itu. Tukang perahu itu tertawa waktu ia menjawab, memang ada itu gereja, satu gereja tua, cuma sekarang, gereja itu sudah rusak tak keruan, sepuluh pendoponya sudah gempur, dan muda yang dipuja di situ, tingginya satu tumbak enam kaki, sudah tak lengkap lengan dan kakinya. Chuan tentu diganggu oleh jauh gos ruak makan, yang sangka Chuan gemar pesiar. Tempat ada begini ramai, kenapa tak ada orang yang usahakan untuk perbaiki gereja itu tanya Siang Kuan Hyok. Katanya tempat itu jelek hong suinya, maka tak ada yang mau bikin betul, terangkan si tukang perahu. Seihau Syee berada jauhnya tujuh atau delapan li dari sini, letaknya di Ah Chua Wan, separuh menghadapi air, separuh lagi menyender pada bukit pernahnya gereja tepat di kaki puncak Seihau Hong. Gereja itu pernah dibakar oleh penyahat Biao. Begitu Siang Kuan Hyok ajak tukang perahu pasang ngomong, sampai waktunya mereka beristirahat, setelah keadaan sunyi senyap, ia memandang keluar dari jendela. Di gili hampir tak ada orang, dan toko sudah pada tutup pintu. Hujan sudah lama berhenti, langit terang, rembulan dan bintang bersinar. Dengan alasan ada urusan dan pesan akan tukang perahu terus tunggu ia sampai ia pulang, Siang Kuan Hyok mendarat. Ia pakai pakaian malam, ia dandan dengan ringkas, ia bekal senyatanya, kemudian ia kerobongi diri dengan mantel. Dengan tak menduga apa, In He Hong liong loncat dari perahunya ke darat. Justeru itu ia lihat, sedikit jauh di depan ia, ada satu bayangan, yang lari keras, yang loncat naik ke sebuah rumah di sebelah kiri, kemudian bayangan itu lenyap. Melihat ini baharulah ia insaf bahwa musuh ada awasi ia. Ia tidak takut, sambil tangan menyekal gagang goloknya, ia jalan terus. Ia lintasi rumah makan lingkeng lau, jalanan yang panjang sudah sepi dari manusia. Di sini ia loncat naik ke atas rumah, ia berlari-lari di genteng. Ia tak mau jalan di bawah, kuatir musuh bokong ia. Ia ambil jalan sebelah kiri, sehabisnya batas rumah, ia lantas berada di tegalan, di sawah. Ia bertindak di gili-gili, yang banyak tikungannya, sampai ia lihat puncak bukit jauh di depan ia. Apakah buko siansu benar bakal datang? Apakah dia tak salah janyi begitu siang kean hiok berpikir selagi ia jalan terus? Kapan ia ingat itu? Pendeta dari siau lim siye. Ia ragu, tapi toh ia jalan terus. Ia sudah keluarkan kata, ia mesti pegang perkataannya itu. Belum terlalu lama, In He Hong Leong telah sampai di kaki puncak, di situ ada sebuah jalanan, yang menanyak naik. Itu ada jalanan batu, lebih banyak batu di kiri kanan daripada pepohonan, yang sangat, jarang. Tentu inilah Ah Cue Ewan, pikir ia, setelah lihat sebuah teluk, yang romannya mirip dengan mulut goak. Ia memandang kelilingan. Di situ tak ada buko siansu, tak ada musuh. Ia tak lihat kuil juga. Maka ia maju terus. Tak bisa jadi kuil tak ada. Ia sudah lewati beberapa pengkulan, kemudian ia ambil satu jalanan kecil. Ia loncat naik ke sebuah tempat tinggi, dari sini ia memandang ke bawah. Akhirnya ia lihat sebuah tembok pekarangan, yang dikurung banyak pohon pek, dan samar, ia tampak wuhungan. Pasti itu dia ada sehau siye, ia berpikir. Segera juga siang kean hiok ambil putusan untuk loncat turun, atau sekejum jesatu bayangan orang berkelebat meloncati tembok pekarangan itu, gerakannya gesit bagaikan melesatnya anak panah, tujuannya adalah jalanan kecil. Di sini bayangan itu bergantian kelihatan dan ienyap, karena adanya pepohonan. Karena ini, ia jadi merandek justeru itu, ia dengar satu teguran. Makhluk mau mampus. Kau sendiri tak berani muncul terang-terangan, kau perintah lain orang menyalankan akal licin. Ingat oleh kau, ini adalah yang ketiga kali. Nanti datang itu hari, yang aku akan bikin kau orang binasa satu per satu. Suara itu datangnya dari sebelah belakang, maka siang kean hiok segera menoleh, hingga ia lihat satu sinar laksana bintang menyamber naik ke atas, maka buru ia mendekam, akan jauhkan diri dari serangan gelap itu, sebab itu sinar adalah sinar dari senyata rahasia. Gagal mengenai sasarannya, senyata rahasia itu hajar batu besar yang berada di belakangnya in hei hong liong, hingga batu itu gempur dan menerbitkan suara, yang dibarengi sama munkratnya lelatu api dan pecahan batu itu. Kapan siang kean hiok sudah berdiri pula dan memandang ke arah dari mana tadi serangan datang, di situ ia lihat satu tubuh hitam. Akan tetapi ia tak bisa melihat lama, karena kembali datang serangan, sekarang dengan dua cahaja berkelebat, yang menuju ke tenggorokan dan gada. Itu ada satu serangan berbareng yang hebat sekali, siang kean hiok tak sangka itu, saking terkejut, ia sampai menyerit, celaka di lain pihak, ia mencoba akan egos tubuhnya. Kedua senyata rahasia itu belum sampai ketika keduanya jatuh dengan mendadakan, lima atau enam tindak di depannya si jago tua. Siang kean hiok mengelah nafas. Ia mengerti bahwa ada orang yang sudah tolong ia menghajar jatuh kedua senyata rahasia itu. Ia lantas menduga pada buku siang su, si pendeta tua, akan tetapi pendeta itu tak dapat terlihat, meski juga ia sudah pasang metu ke sekitarnya. Berbareng dengan itu, si penyerang gelap pun sudah lantas lenyap. Bahna heran dan kagum, siang kean hiok berdiri dengan tercengang, sampai ia dengar suara orang tertawa dan berkata-kata, suara mana datangnya dari tempat yang cukup jauh. Aku telah tolong kau mengusir siluman rase, habis kau tidak mau segera pulang, apa yang kau tunggui di sini demikian suara itu, yang kembali disusul sama suara tertawa terbahak-bahak. Siang kean hiok putar tubuhnya dengan cepat, akan tetapi ia tak lihat ada orang, hingga ia tak tahu, siapa itu orang yang memberi peringatan kepadanya. Tapi ia telah menduga, maka ia terus berkata, Sian Su, maafkan aku, yang tak punya guna. Aku harap Sian Su suka perlihatkan diri, untuk aku bisa mengaturkan terima kasih buat budimu yang besar ini. Pengutaraan syukur hati ini tak ada yang jawab, cuma samar masih terdengar suara tertawa, semakin lama, semakin samar, rupanya orang tertawa sambil berjalan pergi, karena orang itu tak mengharapi pembalasan budi. Sedetik kemudian, karena ia tak berdajah, Siang kean hiok lantas loncat turun, akan lakukan ia punya perjalanan pulang. Ia sampai di perahunya ketika kentongan berbunyi tiga kali. Di pelabuhan, banyak perahu terbenam dalam kegelapan, tandanya orang, si anak buah perahu dan sekalian penumpangnya, sedang pada tidur. Tapi, di dalam perahunya sendiri, ia tampak cahaja terang, sedang di belakang perahu, si tukang perahu dan anaknya sedang enak mengeros. Aneh pikir ia. Apakah mereka sengaja tinggalkan sisa lilin untuk aku, supaya aku tak keliru memasuki perahu lain orang? Meskipun demikian In He Hong Liong tak kasih bangun pada tukang perahunya itu. Ia hanya langsung masuk ke dalam perahu. Ia masuk sambil berdungku. Ketika ia angkat kepalanya dan melihat ke dalam, ia terperanyat, hingga ia berdiri dam dan mengawasi. Buduk bersilah di atas pembaringan ada satu pendekta tua, yang kumis jenggotnya telah ubanan, dan ia bukan lain daripada buku Sian Su, itu pendekta dari rumah makan Lin Keng Lao. Jalasi penolong. Inipun ada hal yang diluar sangkaan, tidak heran, jago tua itu jadi melongoh. Sampai ia lupa akan menegur, untuk memberi hormat atau mengucap terima kasih. Adalah si pendekta, yang mendahului turun dari pembaringan. Maafkan Pin Cheng, yang sudah lancang masuk ke kamar perahu dari Sieko. Demikian kata orang suci ini seraja unyuk senyuman. Baharu sekarang Siang Kuan Hyuk tersedar, akan tetapi ia gugup, sampai ia lupa untuk menyura. Terima kasih, Lo O Sian Su, terima kasih banyak-banyak berkatanya. Lo O Sian Su telah bantu aku, budimu ini tak nanti aku bisa lupai. Tadi aku mau yang ke Lo O Sian Su tak sudi menemui aku, tidak taunya Lo O Sian Su sudah mendahului akan menantikan aku di sini. Lo O Sian Su, aku ada sangat bersyukur, sebab sisa hidupku ini adalah kurnia dari kau. Baharu sekarang In He Hong Leong menyura, untuk haturkan terima kasih sambil lunyuk kehormatan. Akan tetapi, dengan sebat, Buk Kau Sian Su cekal orang punya lengan, untuk cegah dia itu meneruskan memberi hormat. Lo O Sian Su berkata, Ia, kita ada orang yang telah berusia lanyut, buat apa kita pakai adat peradatan seperti Ani. Laginya, baik Butong maupun Siauling, maksud tujuannya ada sama, alah untuk singkirkan si jahat, guna tolong yang baik. Itulah yang dinamakan jasa baik. Di sebelah itu, Lo O Sian Su pun ada sedikit keliru. Orang yang menolongi Sian Su lolos dari ancaman bencana sudah pergi jauh, hingga Pin Cheng, yang tak berpahala, mesti terima kurnia. Mana Pin Cheng berani terima kehormatan besar ini? Kembali siang ke An Hiok tertegun, ia ada bingung. Benar aneh, ia berpikir, dengan tetap berdiri mendelong. Pendeta itu tertawa, ia berlaku mirip sebagai tuan rumah. Tidak heran jikalau Sia Chu heran dan tak mengerti, berkata ia. Siliahkan duduk, Sia Chu, nanti Pin Cheng berikan keterangan padamu. Siang ke An Hiok segera sedar. Duduk, Lo O Sian Su, siyahkan duduk, ia lalu mengundang. Ia siyahkan tetamu itu duduk di atas, ia sendiri menemani di sebelah bawah. Tempat duduk mereka adalah pembaringan kaju, yang berbareng pun bisa dijadikan tempat duduk, maklum di dalam perahu. Air dii diletaki di atas sebuah meja kecil dan kit model bangku di lengah tengah ruangan perahu. Selama itu, tukang perahu telah mendusi dengan terkejut, karena ia dengar suara orang bicara, kapan ia menghampirkan, ia lihat penyewanya sudah pulang, hanya di situ tambah satu tetamu orang suci. Selama Bu Ko Sian Su datang dan bersilah di dalam perahunya, ia tak tahu, ia tidur menggeros saja. Ia lekas sediakan air dii, ia tanya siang ke An Hiok, kapan perahu akan diberangkatkan. Ketika penyewa itu bilang tidak akan berangkat Mayama, ia balik ke belakang, untuk kebah pula. Lo O Sian Su, berkata Bu Ko Sian Su sambil tertawa, ketika ia orang mulai bicara pula. Selama JTU, jenggotnya yang panjang sampai di dada, bermain umpama salju putih di tengah mega. Malam ini dengan dikuar dugaan, Lo O Sian Su telah bertemu musuh, hingga kau kaget, akan tetapi toh musuhmu itu, Hui Tian Ho, telah tidak mendapat hati, ia malah jatuh pamor. Ia pantas menerimanya itu. Lo O Sian Su tak ketahui duduknya kejadian, itulah tidak heran, sebab sekalipun Pin Cheng, baharu saja Pin Cheng ketahui itu, ketika barusan aku punya Sutei datang kemari, untuk memberi penyelasan padaku. Sutei pun serahkan padaku, Hui Tian Ho punya serupa mustika, yang biasa yang bagaikan jiwanya sendiri, mustika mana, Sutei telah berikan kepadaku. Ini sebabnya kenapa Pin Cheng jadi ketahui yang ini, malam Hui Tian Ho telah dapat kerugian besar. Sembari berkata begitu, Buko merogok ke dalam tangan bajunya yang kiri, akan keluarkan serupa barang, yang ia terus letaki di atas meja. Barang itu terang berkilau-kilau, melingkar seperti angin perak, tertampaknya lembek. Siang Kuan Hio kenali itu mustika, melihat mana, ia heran berbareng girang. Itu adalah Hui Tian Ho punya golok biantu yang lihai, yang kuat dan tajam luar biasa. Buko pandang golok mustika itu, ia mengelah nafas. Buat sekarang ini, sekalipun di Birma sendiri ada sukar untuk mendapati ini semacam golok, berkata ia. Baik di Tiongkok maupun di luar negeri, di antara orang tua dahulu, ada mereka yang junun, yang bersungguh hati membuat sesuatu pekakas yang istimewa. Dan ini ada salah satu bukti. Orang umumnya bilang, golok Bian Chu bisa memutuskan rambut yang ditiup di depannya, tetapi juga kita, kita ada punya golok atau pedang mustika yang serupa. Aku kenal satu ahli pembuat senyata mustika yang melebih ini, tetapi orangnya, yang bisa pakai senyata itu, ada langkah. Golok Bian Chu ini mesti telah berusia di atas seratus tahun, sayang ia tak ketemu majikan, yang berhak untuk mempunyainya. Di tangannya Haui Tian Ho, golok ini tak membuat kebaikan, malah mendatangkan kecelakaan, malah bisa juga membencanai diri sendiri. Maka itu Sutei Rampas ini golok dari dia itu, untuk di belakang hari dihadiahkan kepada orang yang tepat. Siang Kuan Hiok mendengari dengan hati ketarik, akan tetapi ia ada tak sabaran, di sebelahnya hal golok mustika itu, ia ingin dengar duduknya kejadian bagaimana ia ditolong dari bahaja maut. Tapi ia justru ada satu ahli memainkan golok sebatang, ia punya golok sendiri dibikin oleh tukang. Istimewa, ongkos bikinnya mahal, maka, mendengar si pendeta bilang ada satu ahli lain, ia ketarik tak kepalang. Lo O Sian Su, siapakah itu ahli, di mana tempat kediamannya ia tanya. Buko Sian Su tertawa. Dia itu, Elo O Sian Su, adalah itu orang yang antarkan golok ini kemari, jalah aku punya sutekat kian sun. Bukankah selama di rumah makan, Elo O Sian Su telah dapat lihat padanya. Siang Kuan Hiok benar bingung, tapi ia sedar sambil berbareng berloncat bangun. Oh, jadinya adalah tin lemtai hiap yang sudah gebah pada hawi Tian Ho ia kata dengan suara keras. Pantaslah dia punya gerak-gerakan ada umpama sinaga malaikat, yang kelihatan kepalanya tetapi tidak ekornya aku tidak sangka benar delapan bahwa malam ini aku beruntung menemui orang berilmu, malah Fi Ia telah bantu dan tolong aku. Sayang selama di Lingkeng Lau, aku tak dapat kesempatan untuk belajar kenal dengan Ianya, sedang sekarang, aku pun tak dapat haturkan terima kasihku sendiri kepadanya. Lo O Sian Su, kau adalah Su Heng dari Katai Hiap, biar bagaimana, aku minta tolong kau ajar aku kenal sama saudara angkatmu itu. Itulah gampang, Elo O Slecu, asal ada ketikanya, menyahut buku. Memang biasanya datang dan perginya saudaraku itu tidak ketentuan waktunya. Ia gemar lakukan apa secara istimewa. Sebenarnya, kejadian malam ini ada tanggung jawabku sendiri, melulu disebabkan aku tak kenal Haui Tianhou dan aku tak mau ketemui ia, kebetulan ada Su Tue, aku lantas minta ia menalangi aku. Saudaraku itu setuju dan ia telah bekerja. Hanya aku tidak sangka, sebelum Elo O Sian Su pulang ia sudah mendahului datang kemari dengan bawah golok bianto ini. Menurut Katsu Tue, ketika tadi ia sampai di Sehau Siye, Haui Tianhou sudah menunggu di sana. Ia ini tidak mencengaja kawan. Katsu Tue lantas miyini di atas pohon pelk, dekat Haui Tianhou, dia ini tak mendapat tahu. Selama menantikan, Haui Tianhou ada tak sabaran, sampai terdengar ia ngoce sendirian. Aku sudah perintah orang untuk mengawasi, bangsa tua itu tak nanti lolos dari tanganku, demikian oceannya. Kalau sebentar dia datang, lebih dulu aku nanti hinakan padanya, kemudian aku nanti kasih rasa ini goloku Liyong Hou Tu Le Hun Tu, akan bikin beberapa lobang di tubuhnya. Habis ini, baharu aku nanti bikin perhitungan sama Kou Bak Glam Lo, habis itu, dari pinggangnya, ia keluarkan ia punya golok ini dan lantas bersilat di tempat terbuka itu. Hampir Kat Sutee tertawa. Melihat orang punya tingkah lucu itu. Sutee lihat orang punya kelihayaan, ia kenali, pelajaran golok itu benar ada warisan dari Klu Kok Wiebo. Hanya Iant Sutee merasa sayang, golok mustika mesti berada di tangan orang jahat, jadinya dosa tumpuk dosa. Maka lantas timbul niatannya, akan rampas senyata itu. Siang Kuan Hiok berdiam, ia mendengari dengan hati sangat ketarik. Setelah berpikir, dengan hati Kat Sutee turun dari atas pohon, Buko Sian Su melanyuti. Ia jumput beberapa butir batu bundar, ia maju mendekati, sampai lasmi bunyi di belakangnya sebuah pohon pek berbesar, yang dua orang belum dapat mengeluknya. Di sini ia bisa sembunyi dengan leluasa. Selama itu, Hwi Tian Ho masih terus bersilat. Apa mau, ia justru umpamakan pohon pek itu sebagai musuh. Paling belakang, ia mainkan ilmu pukulan Hek Hau Tusim atau Harimau menerkam hati, secara sebat luar biasa, tangannya terajun, tubuhnya melesat, tapi, sebelum ia lompas sampai di depan pohon, masih kira lima tindak, goloknya mendahului tubuhnya loncat melesat, nancap di batang pek itu, dalamnya sampai tiga dim lebih, gerakannya mirip dengan dilepasnya piau. Eloo siacu, ini bukannya serangan biasa saja, sebab meskipun golok terlepas, tubuh menyusul, dalam sekejap. Golok itu bisa diambil pulang. Di metu orang biasa, ini adia serangan tak selajaknya, ada berbahaya untuk si penyerang, karena kalau serangannya gagal, goloknya bisa kena dirampas. Tapi Hultian Ho tak hiraukan itu. Ia lagi melatih diri, ia anggap di situ tidak ada orang lain, saking ia puas, ia sampai kurang teliti sebelum ia samber goloknya, ia sudah tertawa besar, hingga mulutnya, terbuka lebar. Justeru itu, dengan sekonyong-konyong, ada senyata gelap, yang samber mulutnya, yang mengenai giginya. Karena ia tak menyangka, hingga ia tak sempat berkelit, giginya terserang sampai patah, sampai ia merasakan sakit bukan kepalang, kagetnya pun bukan buatan celakanya, gigi yang patah itu turun ke tenggorokannya, tertelan masuk ke dayam perutnya. Selagi kaget dan kesakitan dan heran, Hultian Ho juga tak lihat ia punya penyerang, bukosian sumlanjuti lebih jauh. Selagi ia kaget, mendadakan datang serangan lain, suaranya terdengar datang dari belakang. Sekarang ia berlaku gesit, sambil egos tubuh, ia membentak siapa ia menyangka kau, Eloo siacu, maka ia berteriak, menyebut namamu. Ia pun menantang, katanya, kau telah menepati janji, kau sudah datang kemari, kenapa kau tak segera perlihatkan diri? Kenapakah sembunyi habis membentak? Begitu, ia loncat ke pohon, terang untuk ambil goloknya, karena sebelah tangannya sudah lantas disodorkan. Apa mau, di depan pohon, leber diri tercengang, matanya mendolong, hatinya goncang. Di batang pohon pek, goloknya telah lenyap, tak ada bayangannya. Eloo siacu tilis caja mengerti, siapa telah ambil golok itu. Sebab itu waktu, kat sutee ju seru lagi sembunyi di belakang pohon itu, hingga ia seperti diantari senyata dengan cuma. Sudah itu, sutee menyerang dengan batunya yang kedua, akan bikin kaget si rasai terbang itu, kemudian, ia menghilang, sembunyi di rumah berhala. Kapan Hui Tianho sudah seder, ia mengerti bahwa orang telah permainkan ia, menyesal pun sudah kasep. Maka itu, ia melainkan bisa mengupat caci. Ia gusar bagaikan harimau terluka. Selagi ia mencaci, ia dengar tertawa menghina di atas kuil, ia segera lompat naik. Di atas genteng, ia tak lihat siapa juga. Ia memandang ke bawah, keempat penyuru, ia pun tak tampak sekalipun bayangan. Di saat ia hendak lompat turun, kupingnya depgar satu suara nyaring, datangnya dari luar pintu pekarangan kuil. Itu ada suara sentilan golok atau pedang. Untuk kagetnya, ia kenalkan itu ada suara goloknya. Dengan mendongkol, ia loncat turun, ia lari ke depan. Dengan cepat, ia sampai di luar pintu, tapipun di sini, ia tak lihat barang satu orang. Ia bertambah mendongkol, hatinya panas tak terhingga. Segera datang saatnya ia dibikin kalap. Ia dengar suara memanggil Yahawi Tianho. Semua suara ada pelahan tapi di malam sunyi itu, terdengar cukup nyata. Dari mana suara datang, ke situ ia berlompat, akan menyusul, tapi sabana, ia kecele. Karena itu, ia mesti lompat sana dan lompat sini, keempat jurusan, kedelapan penyuru. Tertawa menyindir adara engkobar-kobarkan hawa amarah. Ia mesti lelah sendirinya. Baharu sekarang ia insaf, bahwa orang telah permainkan ia, bahwa musuh tak dikenal itu ada seorang lihai. Ia berdiri diam, dengan napas memburu, dengan keringat mengucur deras. Ia telah dirubuhkan, goloknya lenyap tak keruan paran. Ia insaf, kalau lama ia berdiam di situ, jiwanya pun ada terancam bahaja maut. Maka di akhirnya, dengan menahan malu, dengan menindih kemarahannya, ia lari keluar, ia lari di jalan kecil, untuk angkat kaki. Adalah itu waktu, yang ia bertemu sama Elo Osiacu, maka ia sudah lantas menyerang dengan panah tangannya. Panahnya yang pertama, Elo Osiacu bisa, Ego Si dan yang dua lagi, Katsutei yang pukul rubuh dengan batu kecil. Dari itu, dengan mendongkol ia menyingkir dari Seihau Hong, Katsutei kuntit hui Tianho sesudah ia kisiki Elo Osiacu. Ia ini telah cari kawannya, untuk berempuk, kemudian mereka pulang ke hotel mereka. Sampai di situ Katsutei datang kemari, akan kasih keterangan ini. Padaku, akan serahkan ini golok mustika. Sesudah ia pesan aku, Katsutei berlalu pula. Siang kean hiu kagum bukan main, ia memuji, ia bersyukur. Kembali ia mengaturkan terima kasih. Tunggu dulu, Elo Osiacu, kata Buko Siansu sambil tertawa. Urusan malam ini masih belum berakhir. Hui Tianho ada jumawa dan beradat keras, pasti ia tak mau sudah dengan begini saja. Sesudah ia pulang ke hotelnya, mesti ia ajak kawannya mengatur akal. Aku percaya ia bakal datang kemari, atau sekarang ia sudah bersiap digili-gili. Siang kean hiu kagumanggut, ia mau percaya kebenarannya dugaan dari ini pendeta. Maka terus ia panggil tukang perahu, untuk kasih perintah buat berangkat pada itu detik juga. Ia nampaknya hendak utarakan apa tapi ia beragu. Buko Siansu seperti mengerti maksud orang, ia bersenyum sereja goyang kepala. Sabar, kita lihat saja. Kata ia. Ia baharu berhenti, atau ia lantas pasang kuping, tangannya terus samberbiancu di atas meja, untuk disodorkan pada sahabatnya itu. Simpan ini, ia kata dengan pelahan. Dia telah datang. Siang kean hiu ksambuti golok, akan tetapi kupingnya tak dengar apa, ia simpan golok di pinggangnya. Ia diam saja, sebab ia tak berani tanya pendeta itu. Ia insaf bahajanya pihak yang terang. Kalau menghadap musuh di tempat gelap, maka ia berdongko pada lilin, untuk ditiup padam. Buko lihat sikap itu, ia mencegah dengan goyangi tangan. Dalam kesunyian JTU, sedikit jauh di gili-gili, ada terdengar bentakan, Oh, mahluk tak tahu malu. Kenapa kau masih tak mau sudah? Apakah kau hendak paksasi siluman raseh perlihatkan diri asalnya? Hektometer. Suara itu dibarengi sama bergeraknya perahu, satu tanda ada orang yang loncat dari atas kendaraan air itu, loncat ke darat, di mana segera menyusul teguran yang dibarengi bantingan kaki, Hei, siapa kau sebenarnya? Kau iblis atau manusia? Kalau kau bertanggung jawab, hajo perlihatkan dirimu dan perkenalkan namamu. Kenapa kau mencembunyi saja, mengganggu aku secara diam? Apakah dengan begitu kau ada satu enghiong, seorang gagah? Siang ke anghiong kenali suara itu, jelas suaranya si raseh terbang. Ia jadi malu sendirinya, sebab musuh telah naik ke perahunya, ia masih belum ketahui dari sini menyadi ternyata pula bagaimana liahainya buko siansu. Di darat, suaranya Hui Tianhou disusul sama suara tertawa menghina dari ia punya lawan tersembunyi, siapa segera terdengar katanya, tutup mulutmu. Aku toh berada di sini, siapa suruh kau ada punya metu, tetapi tak mampu lihat aku? Kau tak punya kemampuan. Bagaimana tak tahu malu? Bagaimana kau hendak pancing ke mendung kolanku? Baiklah kau ketahui, bagaimana keras keinginanmu untuk lihat aku, kau tak berderajat. Kawanan iblis dari Liok Siausan, kau orang telah menerbitkan keonaran, maka bakal datang harinya yang kau orang nanti bertemu muka sama aku, itu waktu, meskipun kau orang niat menyingkir dari bahaja, tidak bisa. Kejadian ini hari sudah cukup untuk kau orang, ini ada peringatanku yang pertama. Sekarang kau orang boleh pulang untuk sampaikan pada Kiyoko Kwebo perihal pengalamanmu ini. Aku mau percaya, barangkali Kiyoko Kwebo kenal aku. Aku telah bicara habis, kalau kau tahu selatan, lekas kau orang pergi. Suara itu ada keren sekali. Setelah itu, keadaan ada sunyi, karena tak terdengar jawabannya Hui Tianho. Buko memandang dengan tajam pada sahabatnya ia tertawa. Eloo Siacu, ia tanya, apakah kau kenali, siapa itu yang usir Hui Tianho hanya dengan kata-katanya. Siang Kuan Hiok Manggut. Ia mestinya ada kata Hiap, ia menyahut tidak saja aku berterima kasih, aku pun sangat kagum dan takluk untuk kepandainya Tai Hiap. Bagaimana mengagumkan, Hui Tianho yang begitu lihai dan galak dan kepala batu, cuma dengan teguran, ia bisa dibikin angkat kaki. Sungguh menggirangkan. Buko berseri-seri. Bukannya Pin Cheng hendak puji sute aku itu, berkata ia, tetapi dengan sebenarnya, gerak-geri kat sute ada sangat luar biasa, aneh dan lucu, semua di luar dugaan orang. Apa saja yang ia lakukan, kesudahannya mesti membuat orang puas. Tidak melainkan buge-enya, juga ia punya kecerdasan ada melebih kebanyakan orang. Kalau aku kasih tahu, Eloo Siacu, kau tentu bakal heran bukan buatan. Orang di darat itu, yang gebah Hui Tianho, adalah wakilnya kat sute. Sute telah beritahu padaku, dengan pengalamannya itu di Sei Hao Hong, Hui Tianho pasti tak merasa puas, dia mesti sangat penasaran. Sute pun percaya, Hui Tianho sangsikan orang yang ganggu ia ada kawan Eloo Siacu, dan ia percaya benar, Hui Tianho menyangka lain orang yang berilmu, yang ngarah ia punya golok mustika dan telah rampas itu. Tentu sekali Hui Tianho tak pernah menyangka, bahwa ia sudah kena diakali, bahwa orang yang takuti dia adalah wakilnya kat sute, eh, suara siapa telah dapat ditiru dengan sempurna. Hui Tianho lagi bingur G dan gusar, bagaimana ia tak kena dipermainkan? Sebenarnya, sehabisnya serahkan golok padaku, kat sute sudah lanlas atur tipu dajanya, kemudian, ia angkat kaki. Sekarang ini, ia sudah pergi jauh beberapa puluh li, atau barangkali ia sudah sampai di Liang Ong San, di cabang bukit Gojpek San. Keterangan ini kembali membikin Siang Kuan Hiok melongoh, hingga ia berdiam pula sekian lama. Luar biasa kata ia kemudian. Siapakah itu kata Ihiap mempunyai pengganti? Buko Siansu tidak menyahut, ia hanya angkat kepala, akan dongak ke arah kepala perahu. Ho Sutit, mari turun ia memanggil. Mari, aku ajar kenal kau sama satu lociampu ee. Panggilan ini segera dapat sambutan dari darat, disusul sama bergeraknya tubuh perahu, kemudian muncul seorang muda yang mukanya putih dan cakep, yang tubuhnya kekar, di depannya In Hei Hong Leong, ia lantas saja menyura sampai dalam. Aku yang muda ada hotian kie, ia perkenalkan diri. Sekarang ini, aku sedang iringi supah dan guruku, di tengah jalan guruku sering ngomong tentang lociampu ee, yang aku sangat kagumi, maka aku gerang sekali, di sini aku bisa bertemu sama lociampu ee. Siang kean hiok berbangkit untuk membalas hormat. Yangan gunai peradatan, ia kata. Silahkan duduk. Hotian kie mencegah orang tua itu membalas hormatnya, dengan tidak seajar lagi, ia duduk di bangku di bawahannya ia punya supah. Kita ada orang sendiri, ruangan perahu ini pun sempit, harap lociachu tak gunai adat peradatau, kata buku siansu sambil tertawa. Silahkan lociachu duduk, pinceng hendak bicara sama kau. Siang kean hiok tak bisa memaksa, ia lantas berduduk. Ketika itu anak buah perahu telah mendusi semua, karena mereka diganggu oleh suara berisik di darat, maka itu mereka heran akan lihat penyewanya dapat tetamu yang kedua, tetapi karena mereka itu tak sangkutannya dengan, ia orang, mereka diam saja. Buku siansu bisiki siang kean hiok, atas mana In Hei Hong Leong panggil tukang perahu, untuk perintah dia geser perahu ke Ak Cue Ewan, di kiri Sei Hao Hong. Meski ia merasa heran, tukang perahu itu ajak rawannya tolak perahunya ke tempat yang diunyuk, lekas sekali, perahu telah melalui tujuh atau delapan li, dan sampai hak cipta tempat tujuannya. Itulah ada tengah malam, yang kendaraan itu dikasih berlabuh di kaki puncak. Tempat itu ada sepi, di darat dan di air tidak ada orang dan perahu lainnya. Sekarang pergilah ke orang tidur, kata siang kean hiok, sesudah tukang perahu selesai menurunkan yang kar. Dengan dua sahabatku ini, sudah lama aku tidak bertemu, aku hendak pasang omong, karena besuk belum ketentuan, jam berapa kita akan berangkat, kau orang boleh tidur, sudah tak ada urusan lainnya lagi. Tukang perahu itu tak mengerti maksud orang, ia menurut saja, ia undurkan diri, untuk ajak rawannya tidur pula. Loh Siansu perintah aku geser perahu ke sini, mestinya ada urusan yang penting, kemudian siang kean hiok kata pada buku Siansu. Pengajaran apa yang Loh Siansu hendak berikan? Silahkan bicara, tukang perahu itu ada dogol, mereka pasti tak mengerti suatu apa. Sekarang pun mereka sudah pada tidur. Buku Siansu pasang kuping, benar ia dengar suara menggeros. Ia bersenyum. Benar mereka tolol tapi pikiran mereka terbuka, mereka bisa gembirakan diri, ia kata. Mereka hidup sederhana tapi senang. Ja, sekarang mereka senang, berkata Ho Tian Kie, hanya kalau kawanan dari Ah Bi Yaciu benar bergerak, mereka pasti bakal dapat susah. Diam siang kean hiok terperanyat mendengar katanya si anak muda. Ucapan itu ada mengandung arti titik ia berniat tanya buku Yau, tapi pendeta ini sudah dulu ia. Pertemuan kita hari ini, Io Siaciu, ada karena jodoh, demikian pendeta dari O E Ye Gu Kiep itu. Lo Siaciu selalu ingat aku punya sute, sebaliknya. Aku punya sute itu pun bersyukur atas pertemuannya ini sama Lo Siaciu. Mendengar itu, kembali In He Hong Leong merasa heran. Buko Antap orang tercengang, ia melanyuti. Syukur jikalau kawanan itu tidak bergerak, tapi kalau mereka turun tangan, memang banjak yang bakal dapat selaka, demikian katanya. Maka itu adalah baik sekali apabila bahagia bisa dicegah, dengan terlebih dahulu bikin mereka musnah. Di matanya penganut-penganut agama kita, ini adalah satu perbuatan sangat mulia. Ini pun ada urusan yang menjadi kewajibannya orang agagah. Aku punya sute itu, setelah melihat Si E Ko di rumah makan, sudah lantas pikir untuk minta bantuan Siaciu guna mewujudkan ia punya cita, karena mana, ia telah minta Pincheng dan muridnya ini berdiam di sini. Inilah sebabnya kenapa Pincheng mencang masuk ke perahu ini, untuk memberi penjelasan. Kita pun sudah menduga pasti, Lo Siaciu tak akan tampi kita. Siang kean Hiok awasi itu pendeta, ia tetap ada tak mengarti. Ia hanya menduga, tua sebagai ia, entah orang inginkan ia lakukan pekerjaan besar bagaimana. Yangan sangsi, Lo Siaciu, yangan curiga, kata Bu Ko Sian Su sambil tertawa. Pincheng, akan berikan keterangan agar Lo Siaciu mengetahui semua, ia lantas tunjuk Ho Tian Kie. Ho Su Tid ini sebenarnya ada Kong Cu dari Lo Oto Wisu Ho Tai Hiong dari Sem Hiong Chee dari Wiai Mo Chiu, In Lam Selatan. Ia bernama Tian Kie, dan ia ada murid satunya dari Aku Punya Su Tee. Kat Su Tee tidak suka terima murid, kegemarannya adalah posyar atau merantau terus-menerus, hingga ia tak dapat ketika akan wariskan ia punya ilmu kepandayan, adalah terhadap Su Tid ini, ia berlaku istimewa. Ho To Wisu ada orang Hon sejati, ia telah menikah sama orang perempuan suku Biao. Memang sudah biasanya, kalau orang Hon masuk menikah di rumah orang Biao, ia suka tukar senya asli dan turut si orang Biao. Anak dari orang dengan pernikahan campuran ini, orang Biao sebut Pek Jie Kyo, anak yang putih. Tapi toh benar, anak pernikahan campuran begitu biasanya ada melebih putih dan cakapnya orang Biao Wesley. Kebetulan sekali, Tau Wisu dari Sam Hyang Chee ada orang Si Ho. Ho Tai Hiong merantau ke Sam Hyang Chee seorang diri, ia dipenujui oleh Ho Tau Wisu. Mereka ada dari satu Si, tapi asal mereka ada Hon dan Biao, dari itu, tak ada halangannya untuk satu pernikahan. Ho Tai Hiong justru tak punya anak lelaki dan anak perempuan pun satunya. Demikian pernikahan dilangsungkan. Ketika kemudian Ho Tau Wisu menutup mata, Ho Tai Hiong mewariskan segala rupa, dengan sendirinya ia menjadi Tau Wisu. Buat orang yang tak tahu duduknya, mereka sangka Ho Tai Hiong ada orang Biao sejatuh dari pernikahan itu, Ho Tau Wisu dapatkan Ho Sotit ini. Kemudian datanglah bahagia untuk Sam Hyang Chee. Seorang Pou Wisu dari Ah Bia Chiu jelus untuk kemakmuran Sam Hyang Chee, ia bawa kawannya, pada suatu malam, ia serbu Ho Tau Wisu. Ho Tau Wisu dan istrinya kepala orangnya, untuk bikin perlawanan. Kesudahau-nya, serbuan itu gagal, beberapa penyahat kena ditangkap, terus dibunuh, kepalanya dipancar. Pou Wisu bisa lolos, tapi ia jadi mendendam sakit hati. Pada suatu hari, ia pegat Ho Tau Wisu yang lagi keluar, ia membokong dengan timpukan tumbak beracun. Ho Tau Wisu tertumbak dadanya dan binasa karenanya. Tatkala itu Sotit Baharu berumur 3 atau 14 tahun, ia ada punya ibu yang bijaksana dan pandai, selagi ia diangkat menyadiganti ajahnya, ibu itu yang talangi ia memegang pimpinan, sebagai wali. Menurut kebiasaan, orang Biau panggil naitek pada walinya itu. Perubahan ini diterima baik oleh pemerintah agung. Ho Loo Tai Tai berniat mencari balas untuk suaminya, ia diri keras pada putranya, supaya di belakang hari, putra ini bisa balas sendiri sakit hati ajahnya. Di Sam Hyang Chee tak ada guru silat yang pandai, dari itu, Loo Tai Tai mencari di luar daerahnya. Kebetulan sekali, ia dapat tahu alamatnya Kat Sutue, dengan menyamar sebagai perempuan jelata, ia ajak putranya pergi kunyungi sute aku itu. Perjalanan ayah lausan ada sukar dan penuh bahaja, toh ibu dan anak ini bisa sampai di itu gunung dan berhasil juga cari tempat kediamannya Kat Sutue. Lebih kebetulan lagi, Kat Sutue justru baharu pulang. Lantas, sambil berlutut, Ho Loo Tai Tai iminta putranya diterima sebagai murid, ia tuturkan gangguannya seongpou lo yang jahat dan keterlaluan. Kat Sutue memang junjung tinggi orang perempuan bijaksana dan anak berbakti, di luar dari kebiasaannya, ia terunah Hosutit sebagai muridnya. Tat kala itu Hosutit baharu berumur 5 atau 16 tahun, setelah berselang 6 atau 7 tahun, sekarang ia menjadi seorang dewasa. Dalam hal kepandayan, ia bisa wariskan kepandayan gurunya 6 atau 7 ha ha gian, maka itu, ia berniat keras untuk mencari balas. Tapi seongpou lo bukannya seongpou lo si penyamun yang dulu, ia sudah gabungkan diri dengan Kyoko Kwebo, ia jadi liahai dan pengaruhnya besar, banyak kawannya karena di sekitar Ah Biye Chiu semua suku bangsa telah mengekor padanya, atau orang terpaksa tunduk. Di bawah pengaruh uang dan paksaan. Sam Hyang Chee di Wiemow Chiu dekat sama Ah Biye Chiu, Holotai Tai Tai terpaksa menghamba, tapi di hati, ia terus mendendam, ia mengekor untuk menang tempo saja. Selama beberapa tahun, ia tak dapat gangguan. Holotai Tai percaya, juga Pou Lo tak nanti lupai sakit hatinya, dia itu melainkan menunggu waktu. Hanya Pou Lo tak tahu, puteranya Holotai Tai justru lagi melatih diri. Mengenai puteranya ini, Holotai Tai simpan rahasia, ia uarkan bahwa putera itu lenyap buat enam atau tujuh tahun lamanya, lenyap terculik orang jahat. Malah rakyatnya sendiri pun percaya ini cerita bikinan. Hanya selama itu, Holotai Tai juga khawatirkan gangguan sanak dekatnya, sebab mereka ini percaya, tak dengan ahli waris, jabatan Tawisu itu mereka bisa kangkang luntuk ini sudah ada sanak yang bermuka terhadap Pou Lo. Maka Lootai Tai, di sebelahnya kekhawatiran, mengharap puteranya telah selesai belajar dan pulang, untuk menuntut balas, buat kemudian menerima warisan, jabatan dan harta benda. Akan tetapi, urusan sebenarnya tak ada sedemikian gampang. Sementara itu, karena ia gabungkan diri sama Kyoko Kwebo, Seong Pou Lootai sudah diangkat menyadip pelopor dari garisan depan, hingga ia dapat kekuasaan besar, benar ia masih dapatkan segala titah dari si ibu hantu, akan tetapi, ia toh bisa bertindak dengan leluasa. Soal sekarang ada sulit. Umpama pekerjaan mencari dan menuntut balas pada Pou Lootai gampang, akibatnya adalah sulit. Diandaikan sakit hati dapat dibalas dan Hosutik bisa gantikan ajahnya menyadih Tau Su, belum tentu ia bisa memerintah dengan aman di dalam daerahnya itu. Kalau Pou Lootai binasa, mana Kyoko Kwebo mau mengerti? Adalah lain jikalau Kyoko Kwebo sekalian bisa ditumpas berbareng. Dan ini justru ada pekerjaan yang sukar sekali. Untuk ini, orang mesti punya rencana sempurna, mesti bekerja besar. Sebab salah, seluruh wilajah inlam bisa kerembet-rembet, hingga ahimja, rakyatlah yang bercelaka. Mengenai ini, Katsutai sudah bikin penyelidikan yang saksama. Di pihak musuh, kecuati Kyoko Kwebo, ada seorang lain, yang sama liahainya seperti dialah ini, di zamannya pengkhianat Gui Tiong Hian berpengaruh, ada orangnya pengkhianat ini. Ia kabur ketika Gui Tiong Hian runtuh. Umpama kata Gui Tiong Hian berhasil menggulingkan pemerintahan dia pasti akan jadi Yau Kong Hao yang kedua, bedanya, yang lain ada pendeta, ia ada imam. Ia adalah Pek Lok Chin Jin, keturunan Biao, katanya ada turunan dari Beng Hek. Ia termasuk golongan Go B.Y.P. tetapi ia telah ciptakan satu golongan tersendiri, ia nyelip di antara Xiao Lim dan Butong kedua kaum. Ia pun katanya berniat tempur orang dari Xiao Lir dan Butong, untuk ranya Goi, hingga dari pihak kita, orang mesti bersiap akan sambut serbuan. Pek Lok Chin Jin semunyikan diri di dalam pegunungan Cap Jie Lankan San, di sana ia ada berhubungan sama sisa kawannya pemberontak Gui Tiong Hian, katanya ia ada kandung maksud besar, yang akibatnya akan ada tak baik untuk negara. Untuk ini, ja perintah beberapa muridnya yang dipercaya pergi ke Sucoan, Kui Chiu dan Inlam, akan mencari kawannya berupa murid, guna luaskan daerah pengaruhnya. Meskipun begitu, kepandainya ngelihai dari Lok Chin Jin tak diturunkan pada orang Han, melainkan pada suku bangsanya sendiri. Di antara muridnya, yang ia paling hargai, ada Kyoko Kui Ebo dari Liu Xiaosan Katsutue telah mendapat tahu, jelek romannya tetapi Kyuchu Kui Ebo ada sangat lihai, ia punya kepandain sekarang berimbang sama kepandain gurunya, dan kecerdikannya pun tak kalah. Sudah begitu, mereka berdua bisa bekerja sama. Kyoko Kui Ebo ada punya banyak pengikut, ia telah duduk di seluruh Ah Bi Ye Chiu, tetapi maju di muka adalah ia punya suami, Seong Pou Lou, ia sendiri sembunyi di lembah Pit Mo G di dalam gunung Liu Xiaosan dalam satu hal saja pek, Klok Chin Jin dan muridnya itu tak cocok, jelas si imam anggap tempohnya bergerak belum sampai, Kyoko Kui Ebo ingin segera bekerja. Tindakan pertama dari Kyuchu Kui Ebo ada titah mengacau kepada orangnya di perbatasan Inlam dan Kui Chiu, guna mereka ini duduki tempat penting, buat bikin tentara negeri bekerja dan jadi lelah. Ia punya tindakan yang kedua adalah perintah suaminya musuhkan Boki Goan yang berpengaruh. Dan tindakan yang ketiga adalah perintah kepada suaminya juga untuk pengaruhkan semua Tawusu, bupaja semua Tawusu itu berpihak kepadanya. Akibatnya ada hebat apabila tiga tindakan ini bisa dijalankan dengan betul dan berhasil. Anggauta dari kawanan Kyuchu Kui Ebo ini ada pakai Piau Piau, jelas sepotong cita yang menjadi pertandaan rahasia, di situ ada digubah sepasang singa. Tentara negeri umumnya tak tahu artinya tanda rahasia itu. Sebenarnya kedua singa diartikan ajah dan anak, jelas Pou Lo dan siau se Pou Bin Seng, si anak singa. Dengan tak menghiraukan tenaga sendiri, Katsutei hendak tentangi aksi dari Kyuchu Kui Ebo, untuk ini ia pertama bekerja sama Ahosutit ini dan ibunya. Pinceng pun telah dicari, untuk diajak kerjasama. Katsutei dan Hosutit berangkat beberapa hari yang lalu dari Aie. Lousan, niatnya adalah mencari ia punya Suheng Tok Tiang Cheng, yang berkedudukan sebagai ketua dari golongan kita. Kalangan siau Linbe kita ada terbagi dua, Lue Eki dan Gwe Aki. Lue Eki terdiri dari mereka yang sucikan diri, dan Gwe Aki ada dari orang biasa. Suheng Tok Tiang Cheng ada kepala Lue Eki, dan Katsutei kepala dari Gwe Aki. Maka itu, mereka berdua mesti bekerja bersama. Suheng Tok Tiang Cheng berada di Hang Ingam, untuk pergi ke sana, Katsutei mesti lewat di sini, siapanya na, di Tongkousan, Katsutei dia justru bersomplokan sama beberapa orangnya Kyoko Kuebo yang lagi ikuti Hwi Tianho. Yang kenali mereka itu ada Hwi Tienho. Siapa sebaliknya ada dapat pengunyukan dari ibunya. Katsutei sendiri pun kenali Hwi Tianho. Melihat Hwi Tianho, Katsutei jadi curiga, ia lantas menguntit, akan intip orang punya gerak-gerik, hingga ia ketahui orang punya sepak teriang. Maka adalah di luar dugaan, yang kita jadi bertemu sama Elo Oshie Chu. Katsutei memang tahu di antara Elo Oshie Chu dan Hwi Tianho ada dendaman, malah ia pun bisa menduga, apa maksudnya Elo Oshie Chu dengan perjalanan ini, maka dengan tak bersangsi-sangsi, ia sudah turun tangan, akan berikan bantuannya pada Elo Oshie Chu juga, Katsutei ada ketahui yang koubak. Giam lho, Elo Oshie Chu empunya sahabat itu, sekarang berada di Bok Kong Hu di mana dia menyaru jadi sinshe buta melek, di mana ia jadi guru silatnya Bok Kong Chu. Demikian ada halnya Katsutei, sedang tentang yang lainnya, Elo Oshie Chu sudah ketahui sendiri. Semangatnya Selang Kuan Hyuk terbangun kapan ia dengar perihal koubak Giam lho, sahabatnya itu, dari duduk diam saja memasang kuping, tubuhnya lantas bergerak. Oh, dia jadinya sudah berada di Kouk Kong Hau kata ia. Dengan sebenarnya, Elo Oshie Chu, aku memang hendak cari sahabatku itu. Apakah benar dia telah jadi guru silat di sana? Aku tak sanksikan itu, sahut buku Oshie Chu. Untuk awasi Kiu Kouk Wiebo, Katsutei telah memasang metu, tajam, ia senantiasa intip gerak-gerik musuh, dengan begitu, berbareng ia pun menyaditau sebab perselisihan di antara Hui Tian Ho dan Koubak Giam lho, begitu juga tentang ikhtiarnya Hui Tian Ho guna menuntut balas. Beberapa kali Katsutei sudah bikin penyelidikan ke Kouk Kong Hau, dengan begitu ia jadi dapat tahu hal beradanya Koubak Giam lho di sana. Sekarang, Elo Oshie Chu, Katsutei ingin minta bantuan kau. Siang Kuan Hiok tetap tak mengerti halnya orang hendak minta bantuannya. Ketika aku berada di Seng Tua aku pernah dengar namanya Pou Lho, tetapi tidak Kiu Chu Kuibo dan Pek Klok Chinyin, berkata ia, siapa sangka, urusan ada begini ruat dan berbahaja. Pantas selama di sepanjang jalan, penyagaan di tempat-tempat penting ada keras dan orang sering bisik-bisik, romen penduduk nampaknya tidak tenang. Kalau begini, aku harap sangat yang usahanya kata Hiap nanti berhasil. Sesungguhnya itu ada suatu kebaikan umum, karena rakyat akan dihindarkan dari malapetaka. Tidak sebagai aku, sudah usia lanjut, kepandaianku masih rendah sekali, hingga aku tidak mampu lakukan suatu pekerjaan hesar dan berarti. Maka itu aku heran, kenapa Lo Oshian Su bilang kata Hiap mengharap atas diriku? Apakah itu tak akan bikin gagal usahanya kata Hiap itu? Ditanya begitu, Buko Sian Su tertawa. Hal sebenarnya ada sederhana, Elo Oshian Su, ia berkata, Katsute mau mohon bantuan kau, akan peringati sahabatmu tentang ancaman bahagia ini. Dengan menolong sahabatmu itu, kau jadi lolong juga bokong ya serumah tangga, dan dengan tolong bokong ya, dengan sendirinya kau menolong penduduk inglam. Dengan begini pun, berbareng urusannya ini Iho Sutip juga jadi bisa dibereskan sekalian. Sebetulnya, persiapan telah selesai, tinggal tunggu saja datangnya angin timur selatan, atau seumpama mutiara, semua sudah kumpul, tinggal ditabur saja. Dan Iho Oshian Su adalah orang yang diharap itu. Baharu sekarang Siang Kuan Hiok mengerti, segera ia berbangkit. Memang juga maksud perjalananku ini ada untuk sahabatku itu, ia kata, maka aku gerang akan mengetahui usaha dari Lo Oshian Su serta Katai Hiap itu. Mudahan Katai Hiap bantu ubah bencana menjadi keselamatan. Elo Oshian Su, sekarang hajolah kita berangkat ke bokong kau, guna menyampaikan kisikan, agar di sana orang bisa bersiap. Aku percaya, mereka nanti bisa berdajah, guna menyingkir dari ancaman bahagia. Buko Sian Su bersenyum. Duduk, Iho Oshian Su, sabarlah, Elo Oshian Su Niscaja belum tahu keadaan di kokong kau itu. Di sana mesti ada 1-200 hamba, tetapi mereka sudah terlalu biasa dengan penghidupan senang, maka kapan ada bahagia datang, belum tentu tenaga mereka bisa diharapkan. Dengan sekarang bokokong baharu kembali dari medan perang, bisa de-adi ia ada dapat tambahan tenaga. Tapinya, bokokong mesti tak tahu keadaan sebenarnya dari pihak musuh gelap itu. Maka juga, tambahan tenaga itu masih harus disangsikan. Elo Oshian Su yang ngan pandang enteng pada Kyoko Kuebo. Dia ada punya sejumlah orang sebawahan yang lihai, dengan andali sahabatmu seorang, ancaman bahagia ada hebat, lentu saja, sekarang ini, Elo Oshian Su harus legahkan hati. Untuk wujudkan tindakannya, Kyoko Kuebo pun membutuhkan waktu, sedikitnya, ia mesti tunggu sampai bokong ia sudah pulang ke istananya. Ketika itu barangkali ada setengah bulan tempo. Dan kalau ia bekerja, ia mesti kirim orangnya masuk dengan diam ke dalam istananya orang bangsawan itu. Untuk bekerja, kita mesti tunggu segala pesan dari Katsutai dan Tok Tiang Cheng. Siang Kuan Hiok awasi pendeta ini. Sekarang, apa yang kita harus perbuat tiap tanya? Katsutai inginkan kita orang berkumpul di Heng Ingam, menerangkan Buko Sian Su. Kita bertiga mesti pergi dengan diam, agar musuh tak mendapat tahu. Musuh ada pasang metu di sekitar bokong kau, apabila Elo Oshian Su masuk secara biasa, musuh tentu mendapat tahu, ini ada lebih banyak bahagianya daripada kebaikannya. Siang Kuan Hiok Mangguta, ia mengerti. Tapi di hati, ia ingin segera berangkat, akan ketemui ia punya sahabat kekal. Sampai di situ, tak tunggu sampai terang tanah, perau diperintah kembali, karena buat pergi ke Heng Ingam di Buteng, mereka mesti balik ke Liang Ong San, untuk mendarat di sana, guna lakukan perjalanan darat. Mereka bikin perjalanan bertiga. Mereka telah mesti mendaki bukit, akan sampai di tempat yang dituju, buat mana mereka juga ambil tempo berhari. Heng Ingam ada tinggi, dilihat dari bawah, mega sebagai juga meliputunya. Bahwa Tok Tiang Cheng bisa sucikan diri ilatas bukit itu, itu telah menunyuki lapunya kepandayan yang liahai. Selama itu, Siang Kuan Hiok pun telah lihat kepandayan jalan kencang dan naik dari Buko Sian Su, dari Hotian Kiai juga, dan toh selama itu, Buko telah tidak perlihatkan kepandayannya seantaranya, sebab ia tahu, ia bisa tinggalkan kawannya ini jauh di belakang. Di kaki Heng Ingam, orang berhenti sebentar, untuk beristirahat. Mukanya Siang Kuan Hiok merah, saking ia keluarkan banyak tenaga, akari tetapi Buko Sian Su dan Hotian Kiai, ada tenang seperti biasa jago tua itu jengah sendirinya, kapan ia lihat bedanya kelandayan mereka coba ini ada. Kejadian ketika ia masih muda, ini tentu ada saatnya untuk ia berguru, menambah kepandayan. Terima kasih telah menonton!